Pusing dikit, pake minyak angin. Pening dikit, koyok dimana-mana. Burn out, langsung kerokan. Kemana-mana, bawa balsam. Belum lagi tuh, jamu penolok angin, minyak gosok herbal, atau krim analgesik yang bikin pegel ilang. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kalo lo anak muda, itu tandanya lo sangat-sangat masa kini banget. Selamat datang ya, Jompo Live! Yang gue sebutin tadi ialah starter kit Jompo Live, alias peralatan menuju Jompo. Eits, jangan-jangan tersinggung. Ini istilah yang muncul di media sosial pada tahun 2021 lalu. Intinya, anak muda yang gampang pegal-pegal, gampang lelah, dan gampang masuk angin. Bahkan, banyak anak muda yang tiap minggunya hangout ke mall buat terapi pijat, massage ke salon, atau nyoban refleksi. Ada yang sama enggak? Yang mau gue tanya di sini ialah istilah Jompo. Kalo bicara Jompo, menurut KBBI, Jompo berarti tua sekali dan lemah fisik, tua rentah, atau uzur. Nah, kasusnya, kali ini ialah anak muda Jompo. Jadi ya, anak muda yang fisiknya rentah alias lemah. Alasan munculnya fenomena ini. Jadi, anak muda ini juga merasa bahwa dengan menggunakan jamu penolak angin, minyak kusok herbal, krim analgesik, roh minyak angin, balsem, dan pijat, atau kerokan, ia berpikir masuk anginnya bakal hilang, atau stamina gak sesuai usia. Namanya juga anak muda. Dikit-dikit posting kan? Ya, jadinya begitu. Keluarlah istilah Jompo Life. Anak muda Jompo. Dan lain-lain. Sekarang, gue tanya nih, kenapa anak muda bisa muda capek dan pegal? Jawabannya, banyak faktor. Menurut dokter Grace Jocely di MMRSSPKO, fenomena anak muda Jompo terjadi karena jarangnya bergerak dan berolah raga. Satu, padatnya aktivitas bikin burnout. Dari 1% dotnet, saat mengalami emosional burnout, membuat lo jadi lebih sensi, merasa kehabisan energi dan bakal mudah terpancing emosinya. Dua, kurang aktivitas fisik. Tidak perlu yang berat-berat. Cukup berjalan kaki 20 menit, atau latihan aerobit 3 kali seminggu bisa meningkatkan energi hingga 20%. Itu menurut study University of Georgia. Ketiga, kurang darah. Anemia. Pernah denger? Kurangnya kadar hemoglobin dalam tubuh. Bisa bahaya ya, karena hemoglobin ini merupakan salah satu komponen sel darah merah untuk mengikat oksigen dan mengedarkannya ke tubuh. Keempat, darah rendah. Ini beda ya dengan kurang darah atau anemia. Ini bicara soal tekanan darah. Yang normal itu berkisar 120 per 80 mmHg ya. Kalau lebih rendah, biasanya penderita bisa pusing, gampang pingsan, lemas, dan lain-lain. Kelima, merokok dan alkohol. Dua hal ini bisa menyebabkan gangguan perkembangan dan fungsi otak, sakit paru-paru, serta gangguan psikologis. Tapi ya, game people, gue kasih tau dulu nih, ada lo bahaya kalau keseringan minum jamu saset herbal. Berpotensi memicu efek samping penurunan kadar gula darah. Berpotensi memperlambat proses penggumpalan darah. Makanya selalu konsultasi ya pada dokter atau apotekar, karena kondisi orang beda-beda nih. Nah, gue kasih tau caranya supaya nggak jadi kejompoan. Satu, penuhi nutrisi. Ini nih, wajib banget makan yang tinggi zat besi, tinggi protein, dan cukupi kebutuhan air putih. Kedua, olahraga. Ya, sama yang gue bilang tadi. Minimal 2-3 kali. Bagus sih, 5 kali semingguan, 30 menitan gitu. Jangan mager, kudu gerak. Jangan cuma gerakin jempol tangan ya. Ketiga, relax deh. Coba adain kegiatan lain selain kerja. Jadi lo punya waktu aktivitas lain. Berkebun, memasak, atau ternak ikan lele mungkin. Mau jadi anak muda jompo atau enggak? Ya, itu sih bilang lo. Meskipun nantinya kita bakal jompo pada waktunya, tapi jangan biarin kejompoan mengganggu aktivitas lo ya. By the way, kalian tuh jompo fisik atau emang nggak punya motivasi aja? Hah, iya iya. Jangan lupa untuk download aplikasi Gempiko di Playstore dan di Appstore. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Gempiko. Karena subscribe itu gratis. Gempiko, tau kamu banget. Dan jangan lupa like. Dan juga